Assalamu'alaikum, selamat malam teman-teman sekabar Badan Maketan. Di sini ada kita mengadakan podcast lagi dari Lira Maketan dengan Media Lentera. Pada malam hari ini kita membahas perihal hutan kota, di mana hutan kota itu biasanya orang desa kan orang kita nggak tahu hutan kota itu apa. Makanya kita ini suatu kehormatan ini, suatu kehormatan bagi potes kami, ini kepala dinas kita di Bapak Muktis, monggo langsung kemauan Bapak. Ini suatu kehormatan bagi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam, salam, kongswalaam, bapak, sepundenya ganggu. Apa yang bilang, seadanya ini, ini? Nah, ini monggo hadupun. Terus berarti kemarin bapak. kami kemarin di di masyarakat banyak bertanya Bapak Kadin kita nih secara langsung imawon karena malam minggu ini mencinta waktu jenengan untuk waktu untuk keluarga ini saya sangat terima kasih ini kita minta istilahnya penjelasan hutan-hutan ini nopo toh terus bunyi ngotong gunanya apa ngotong pesudin ini ingatan pulau anung awan kesannya mas pria hutan-hutan kota ye wajar menawi katanggang terenggertos siap belum tahu jadi hutan-hutan kota ini keberadaannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2002 tentang hutan-hutan berdasarkan peraturan tersebut pengertian hutan-hutan itu adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kumpak dan rapat dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan dengan pejabat pemerintah yang berhak yang berwenang jadi bisa lahan pemerintah bisa juga lahan swasta itu yang dimaksud dengan hutan-hutan kota lah berarti hutan-hutan itu masyarakat juga bisa ya saya membuat hutan-hutan kota sendiri Saga dari barangkali seperti yang dimana tuh kayak ada di mana masih yang tuh Srogo Srogo itu juga itu kan punya termasuk ya bukan hutan-hutan itu hutan-hutan yang punya Bapak ya hutan-hutan kota kami salah satunya jadi hutan-hutan kota kita ini sebenarnya banyak ada 13 lokasi 13 lokasi ini fungsinya untuk paru-paru kota untuk kesedihan oksigen yang cukup untuk warga kota maketak kalau di total sekitaran 20 hektaran kurang lebih di 13 sekitar ini dan kita masih terus minta tambahan kepada Bupati untuk nanti pengembangan kota karena dengan adanya tambahan penduduk tentunya tambahan waktu ini pasti ada pembangunan-pembangunan kemudian juga tambah manusianya dan harus dicukupi juga sebagai penyeimbang penyeimbangan oh ya berarti kalau sebenarnya dari hutan-hutan itu sendiri fungsinya untuk penyeimbang daripada padatnya masyarakat yang bertambah habis itu harus ada apa penyedia oksigen betul sekali jadi ini untuk mencukupi kebutuhan oksigen kebutuhan udara kemudian udara yang sehat yang sejuk terhadap perkembangan masyarakat kota berarti hutan-hutan kota itu sebenarnya sangat bermanfaat kita semua lah istilahnya untuk rekreasi ya bisa kan itu jadi fungsinya banyak sekali jadi model-model hutan kota yang ada ini ada yang berbentuk kompak itu tadi ada yang berbentuk jalur jalur ini misalkan di sepanjang rel kereta api itu kan ada lahan negara yang di pinggirnya ditanami tumbuh-tumbuhan pohon-pohonan ini bisa dikatakan nanti ditetapkan sebagai hutan kota juga kemudian juga di bantaran sungai ini yang biasa kita tanami dengan tumbuh-tumbuhan ini juga bisa menjadi hutan kota kemudian hutan kota yang ada di kita ini 13 sekitar 13 hutan kota ini berbentuk kompak jadi kita mengikuti alur perkembangan dinamika pembangunan yang ada di wilayah kota sesuai dengan RTRW-nya berarti hutan kota itu bukan istilahnya konotasi yang langsung hutan yang ditaruh di dalam kota sebenarnya bisa dikatakan seperti itu jadi hutan kota kita ini kan untuk mencukupi itu tadi keberadaan karena kita ini kan butuh udara yang sangat oksigen kemudian bisa mengwatasi untuk polusi udara menetralisir jadi sama seperti tubuh kita tubuh kita ini kan perlu paru-paru simulasinya nah kota ini juga butuh paru-paru jadi hutan kota ini sebagai paru-paru kota nah itu mau di kopi rumin lah ini nyantiknya mau makan ini kita tuh sama ngopi bersama ini kopi Jowo ini makanya saya lihat di hutan kota kita istilahnya saya lihat baru dilihat dua ternyata di pinggir-pinggir jalan ini juga hutan kota berarti pekerjaannya jalan banyak ya ngurusi hutan ngurusi jadi amanah yang diberikan kepada saya di dinas lingkungan hidup ini adalah untuk mengelola lingkungan biar bersih sehat dan hijau bersih artinya ini sampah-sampah ini juga urusan kami sampah yang nyampu di jalanan kemudian sehat ini terkait dengan pencemaran udara yang harus kita berbanyak hutan kota kemudian kualitas udara juga harus sehat tidak boleh melebihi ambang batas kemudian juga hijau hijau di sini kami ini banyak yang kita lakukan yang Pak Bupati sangat ketol jadi melakukan penghijauan yang tahun kemarin itu itu kita menanam hampir 600 ribu 600 ribu wah bayangkan bayangkan Mas Pini 600 ribu itu dari mana nah itu ya termasuk program-programnya kita pemerintah Kabupaten Magetan ini untuk penghijauan ada sekolah menanam jadi tahun kemarin sekolah-sekolah di Kabupaten Magetan ini untuk menanami bantaran-bantaran sungai yang kundul kemudian menanam kembali lahan-lahan yang kelihatan masih kundul kemudian juga calon pengantin calon pengantin ini juga harus menanam sebelum ini sudah ada Pak Naipin sebelum naik ke meja ke meja apa ini untuk akan nikah harus menanam dulu kemudian PNS juga yang naik pangkat juga harus menanam oh berarti jendengan itu walah kontrolnya banyak ya pelan pekerjaannya banyak itu maka dari itu Alhamdulillah Mas Pili ini kita besok tanggal 20 oh tanggal 20 ini Pak Bupati diminta ke Jakarta untuk menerima penganugerahan nirwasita tahan tersebut walahwe itu oh sip sip ini sip ini ini untuk apa itu anugerah penghargaan tertinggi pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup Alhamdulillah eh eh berarti ini gak rugi ini syukuran ini ya syukuran ini Alhamdulillah Alhamdulillah lebih ini kita juga mencapai terima kasih kepada masyarakat Magetan jadi bukan hanya Pak Bupati ini akan tetapi juga DPR nya juga dapat nirwasita tantra juga oh dukungan Dewan terhadap regulasi pelaksanaan dari penghijauan pengelolaan lingkungan paketan ini sangat getol sehingga membawa bukan hanya Bupati tetapi juga DPRD nya ini dan ini tidak dimiliki oleh dipunya oleh kabupaten kota yang lain di Indonesia wow hebat aplos ini harus aplos ini harus aplos ini ini saya ucapkan selamat ini sebagai saya masyarakat kecil masyarakat biasa saya terima kasih sekali sama Bapak Bupati selamat ke Dewan juga selamat terutama sama Jenengan ya ini yang yang selamat itu malah masyarakat masyarakat jangan mendukung yang kemarin itu semua gotong royong bersatu padu menghijaukan lagi Kabupaten Magetan ini ada 600 ribu 600 ribu 600 ribu bayangkan 600 ribu suatu wah pemecah rekor ini Alhamdulillah kita dapat hadiah ya dari masyarakat ya tepuk tangan untuk masyarakat mas ya tepuk tangan untuk masyarakat juga ya masyarakat Kabupaten Magetan Alhamdulillah dari kinerja pemerintah bersama DBRI sebagai masyarakat kita dapat iagam se-Indonesia itu berapa berapa kabupaten itu enggak banyak jadi kalau yang Jawa Timur ini kalau yang dapat Magetan Madiun Kota kalau Magetan diwanya wali kota wali kota kalau Magetan dua-duanya kemudian yang saya tahu juga Surabaya ada juga Provinsi Jawa Timur Jawa Tengah kalau di Kabupaten Kota di Magetan mungkin Magetan Madiun Madiun ya berarti enggak gemen-gemen itu se-Indonesial lah itu makanya suatu perjuangan walah kerjanya berat sekali ini pekerjaan ini kalau kita lakukan dengan niklas dengan amanah ya dibantu oleh setap saya otomatis arahan Pak Bupati masyarakat juga mendukung melaksanakan apa yang jadi program-program pemerintah ya jadi ringan seperti ini dibantu jenengan untuk publikasi menyosialisasikan ini juga tambah ringan amin 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 siap-siap makanya kan Pak Kadin dari kami istilahnya kadang-kadang itu ada berita miring kan gitu kurang ini kurang ini ternyata perjuangan jenengan itu tidak sia-sia kan gitu terbukti kita dapat piagam lah ini berarti istilahnya masukkan kemauan buat vitamin kan kalau tidak kita ada masukan oh iya kita terima lah itu jadi juga saya sangat terima kasih sama jenengan istilahnya sudah jadi sesepuh dikritik biasa lah dikritik biasa ya kita ini kalau tanpa kritik itu ya nggak bisa maju oh betul sekali betul sekali maju itu kan perlu kritik yang membangun untuk penyempurnaan betul sekali nggak ada langkah-langkah manusia itu yang sempurna ya betul sekali pasti memerlukan kritik masukan saran ini yang harus kita laksanakan iya makanya saya lihat kemarin Tuhan sudah Alhamdulillah jalan-jalan udah bersih semua kan gitu amin tapi itu jenengan membersihkan Kabupaten Maketan dan memperdayakan istilahnya tenaga kerja menyerap tenaga kerja kan ngotonek gue berarti jenengan wah tenaga kerjanya banyak hahaha iya yang tugasnya eh menyapu jalanan nah gitu kemudian mengambil sampah Alhamdulillah masyarakat Maketan ini sudah sangat tertib juga mengeluarkan sampah kan sudah ada instruksi setiap pukul 8 malam sampai jam 10 ini sampah dikeluarkan kemudian pukul 10 malam ini petugas kami ngambil ngambil sampah itu kemudian dibawa ke satu titik di TPS itu dipilah jadi malam itu dipilah juga wah habis pilihan ini nanti jam 12 malam truk-truk ini yang membawa ke TPA dan di TPA ini pukul 12 malam alat berat ini mulai bekerja bayangkan jadi pekerjaannya ini orang lain tidur iya jenis kerja waduh ini temen-temen ini memang gini saat orang lain tidur kita bekerja jadi saat mulai membuka mata iya iya kota ini sudah bersih nah betul sekali jadi termasuk petugas sapuan ini ini bekerjanya juga pagi pukul 3 pagi sampai jam 6 jadi jam 6 pagi ini sudah harus selesai gak ada lagi petugas-petugas kebersihan yang berlalu lalang terlalu lalang gak ada bayangkan saya gak bisa mikir saya saya pribadi dulu saya kerja di kapal kalau saya itu kerja di kapal malam pagi siang itu kita kerja gitu ya dengan saya kerja di kapal itu berat lebih berat kerja kerjanya gak kelihatan belum istilahnya beban kalau hujan kerja malam lah ya hujan malam alhamdulillah tapi sehat-sehat oh sehat-sehat alhamdulillah karena kalau walaupun hujan kalau gak dibersihkan ya nanti ya sama dibersihkan ini kopi lawu kopi lawu nih produk lawu nih inilah anu teman-teman sekabatan maketan kita kadang gak bisa berpikir suatu kegiatan yang tidak kita lihat tapi manfaatnya sangat besar sekali kerjanya malam bayangkan itu makanya kendalanya kalau hujan gitu waktu hujan habis itu angin gitu Alhamdulillah ya lihat semua teman-teman kejauhan melayani apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat termasuk oksigen kebersihan udaranya jadi kapasitas lingkungan di maketan ini harus selantiasa ya betul kan makanya kadang gak tahu istilahnya itu tadi loh makanya dari ini masyarakat baru tahu kerjaannya jenengan ternyata berat sekarang kita menjaga daripada polusi udara kan gitu kita gak tahu kan yang tahu kan jenengan-jenen punya alatnya indikatornya ada terus penangannya ada kan gitu juga sampah kan gitu sampah kami ini kami cek jadi ini kami cek rutin di titik-titik tertentu pengambilan udara maupun air jadi titik tertentu bagaimana hasilnya kita labkan kemudian kita jadi tahu oh ternyata ini warna merah kalau merah kan sudah harus di iya 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 udah bagus harus dipertahankan penting ini sudah siap-siap iya itu berarti waduh tidak sembarangan berarti berarti planning kerja terus iya untuk memenuhi itu tadi daya dugung dan daya tampung daya tampung daya tampung kota ini berapa dan masyarakatnya berapa polusinya seberapa daya tampungnya kemudian ini kebutuhan oksigennya sudah terpenuhi semua apa belum kemudian kapasitas untuk udaranya bagaimana maka dari itu fungsi hutan kota di sini salah satunya jadi manfaatnya hutan kota ini sangat banyak makanya saya lihat juga yang di arah yang ke selatan itu yang mana itu tempatnya mana itu mas yang selatan itu loh yang belakang penjara itu mana itu itu bagus itu terus terang saya suka sering disitu ngobrol disitu ya bagus tapi ada gak sibuk ya alhamdulillah ya alhamdulillah jadi ini mulai kita benahi biar jadi bukan hanya estetis keindahan tapi juga bisa jadi rekreatif edukatif ya klimatologis hidrologis yang fungsi-fungsi hutan kota tersebut ya gitu jadi yang yang sekarang kita sudah ya sudah kita bangun yang bagus ini ada hutan kota merangkusumo wah ini yang jelok jadi disana ini untuk mengenang leluhur kita disana ada makam merangkusumo makanya hutan kota di dekat itu kita namakan hutan-hutan merangkusumo udah tau mas Bedi? jelok biasanya teman-teman disana duduk-duduk ngobrol-ngobrol tolong ini di anu nanti diperasakan darah mana itu pak ini gak tau orang-orang ini iya ini yang itu itu kalau dulu namanya orang menyebutnya hutan-hutan jelok jelok oh iya 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 jadi kalau sekarang karena disana untuk mengenang sejarah leluhur kita biar tidak lupa disana ada leluhur kita yang namanya merangkusumo makanya hutan kota itu dinamakan hutan-hutan merangkusumo kemudian yang di Srogo ya Srogo Srogo itu hutan kota Purwodiningrat ini juga leluhur kita yang makamnya di daerah Drenan di daerah mana itu pacalan 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 ini yang menurunkan raja-raja mataram amin amin kemudian kemudian di dekat stadion yang tahun ini mulai kita benahi kita bangun juga ini adalah hutan kota Yosonegoro Bupati Magetan yang pertama yang Yosonegoro yang Yosonegoro disana dibelakang ini sekarang ini nanti akan kita bangun untuk trek sepeda kita bangun trek sepeda jadi hutan kota ini punya karastik jadi khas sendiri-sendiri nanti bisa dimanfaatkan kalau yang Rangkusumo kemudian Purwodiningrat ini untuk jogging trek jadi gak boleh nanti disana ada kendaraan atau ada yang menimbulkan polusi kita memang gak boleh itu khusus untuk jogging trek untuk jalan lari-lari kecil olahraga rekreasi keluarga gitu jadi manfaatnya hutan kota ini kan banyak nah ini kali-kali kita hutan kota yang ini sekarang sudah banyak cuma nanti insya Allah masukkan nih barangkali yang saya itu perlu ini mas barangkali ada tempat untuk ada apa tuh tempat kenceng ya ada juga kemana sudah sudah jadi memang kemarin belum kita bangun ini yang kita sediakan untuk yang mobile tapi sudah kita taruh di hutan kota nerang sumo sudah jadi nanti semakin lama semakin kita tingkatkan fasilitasnya betul sekali sesuai dengan mungkin harapan dari warga masyarakat lalu jeneng tadi SDM kabupaten masyarakat hutan maketan sudah tinggi sudah SDM kebersihan juga sekarang sudah meningkat apalagi tadi jeneng jadwal buang sampah ada jadwalnya kita orang-orang diri nggak tahu terus tadi kan kembali nanti bulan depan atau minggu depan masalah bank sampah lah oh bank sampah oke monggo saya minta secuil aja sedikit bocoran dalam arti apa tuh bank sampah sampah di bank nih lah bank nih duen lah jadi ini 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 sebenarnya sarana untuk mengedukasi kepada warga masyarakat ya bahwa sampah ini sebenarnya ada nilai lebih ada nilai kunung orang-orang ini kan kalau melihat sampah ini jijik ya betul ini kotor semua nggak ada manfaatnya padahal kita ini magetan ini sebenarnya sudah darurat sampah termasuk Indonesia sudah darurat sampah oh iya 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 kenapa kita bisa katakan begitu mas pri mungkin bisa ngirang-ngirang gak sampah magetan ini kira-kira sehari berapa tahun nah iya nih saya belum perang hitung per rumah satu rumah itu saya kadang-kadang besar ya pak satu rumah itu rumah saya ada rumus SNI nya oh SNI nya rumusnya itu satu orang itu biasanya dihitung rata-rata 0,4 jadi hampir setengah kilo oh setengah kilo jadi rata-rata kalau di rata-rata jumlah penduduk magetan ini 700 ribu gitu aja oh iya berarti kan 700 ribu kali 0,4 berarti ada 280 ton per hari jadi sampah magetan ini sehari ada 280 ton jadi tidak heran lagi kalau di Wonsewu eh ini kan ada sungai ya 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 jadi tempat sampah gitu ya jangan lihat sungai saya pak jangan lihat sungai saya pak jangan lihat sungai saya pak ini tugas saya juga bagaimana ini magetan ini biar bersih sehingga perlu dukungan masyarakat karena sampah ini sebenarnya tanggung jawabnya bukan sumber sampah bukan pemerintah semata sumber sampahnya semua masyarakat maka dari itu pak bupati sudah mengeluarkan sebenarnya instruksi nomor 1 tahun 2019 iya kalau di aturan regulasi ini malah Dewan itu sudah ada mudah menggodok perda inisiasi perdanya malah perda perda nomor 6 tahun tahun 2013 sejak tahun 2013 kemudian eh juga sudah ada komposting perda tahun 2016 dan peraturan bupati termasuk yang terakhir instruksi bupati nomor 1 tahun 2019 dimana bupati ini menginstruksikan kepada camat lurah dan kepala desa sekabupaten magetan untuk satu membentuk bank sampah nah ini bank sampah ini kemudian yang kedua membuat pocah kebersihan jadi pocah kebersihan ini tugasnya nanti menjemput mengambil sampah warga masyarakat semuanya waduh dari rumah ke rumah dari rumah ke rumah kemudian yang ketiga iya ini menyediakan dana operasional jadi biar dia kerjanya itu fokus biar pekerjaannya dihargai lah gitu menyediakan dana operasional dari mana dipimpin oleh Pak Lurah dipimpin oleh Pak Kades waduh masyarakat itu ada iuran retribusi jadi disitu untuk petugas kebersihan ini harus ditata demikian kemudian yang terakhir ini instruksinya membuat tempat pengelolaan sampah terpadu jadi keliling ngambili sampahnya nanti ditempatkan pada suatu tempat dikelola disitu ada bank sampahnya jadi bank sampah ini sebenarnya adalah fungsinya memilah organik dan anorganik kemudian yang anorganik ini kan pasti ada yang laku yang anorganik ini disendirikan dipilah botol aqua dengan botol aqua kemudian plastik dengan plastik jadikan satu ini ada nilainya sampai plastik styrofoam itu pun laku sebenarnya kemudian yang organik ini sampah organik yang hampir 80% sampah kita ini diolah menjadi composting sesuai dengan perda sehingga kalau kompos ini kan bisa kembali lagi ke masyarakat pupuk ya pupuk jadi itu sebenarnya yang dinamakan bank sampah wah orang berpikir banget ini ada uangnya ada uangnya ada uangnya tapi benih kotor enggak mas benih benih kotor enggak mas benih eh siap siap kita ini sudah banyak ya jadi yang tempat pengelolaan sampah terpatu ada TPS 3R di Kabupaten Maketan kita punya sekitar sekarang itu sembilan semua berfungsi kalau disini di kawadanan ini di kelurahan kawadanan ada ini sudah komposnya sudah laku malam sudah laku jadi sampah pasar ini sekarang sudah dikelola TPS 3R itu oh jadi enggak usah khawatir pasar ini ya kerjasama dengan TPS 3R yang ada di sekitar sini nanti sampahnya diambil nah betul itu wah ini ternyata sudah sampah itu sampai desa itu diada aturannya kan ngomong-ngomong sampah adalah apa ya suatu yang apa ya masyarakat lah yang enggak harus sadar kan ngomong-ngomong ya masyarakat yang berperang yang paling utama itu dan disitu ada nilai plusnya naik gelem tangan nih kotor ya naik duit iya tapi yang paling utama sebenarnya kalau sampah ini dikelola dengan baik ini investasi jangka panjang oh gitu ya apa bisa saya katakan investasi jangka panjang ya paling tidak kan sampah ini kalau numpuk di sungai dimanapun ini kan bisa menimbulkan banjir kemudian bisa menimbulkan penyakit ada kas tanting yang tinggi akibat airnya terkena ekoli salah satu ekoli kan dari sampah ini sehingga kalau sampah ini kita kelola dengan baik kesehatan masyarakat ini otomatis kan meningkat generasi penerus kita ini yang generasi emas ini yang jadi lebih sehat ini lebih utama nah ini yang saya katakan investasi yang tidak menimbulkan ini jangka panjang jangka panjang tidak diutamakan kita enggak memikir hari ini saja iya tapi ke depan generasi muda mari kita potong kalau kita potong generasi kita ini yang gimana ya kalau besok 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 ini orang kalau sekarang kita duduk-duduk apa gali lubang ketemu harta karun kalau besok berapa tahun lagi akibat generasi kita gali lubang tumpukan sampah tumpukan sampah tinggalan kita ini harus kita potong makanya tadi saya juga malu dengan bilang sungai lah ini sungai saya kotor ini tapi sebenarnya sudah dibersihkan sudah dibersihkan tiap satu bulan sekali ada tugas kebersihan itu dibersihkan juga bagian irigasi dibersihkan kan itu tapi itu tadi kesadaran kita makanya kita juga mendorong program yang Bapak Bupati ini dengan Jumengseh Jumat minggu bersih kalau Jumat ini untuk ASN untuk bersih-bersih kemudian kalau warga masyarakat minggu makanya programnya Jumengseh selain calon pengantin nanam kemudian sekolah menanam gerakan reboisasi dan pengirjuan magetan kemudian ada Jumengseh ada juga untuk mendorong perolongan lingkungan ini ada SITEPO Aksi Tebar Kompos kemudian Sijolu Aksi Ijol Uwo jadi sampah ingin makan ingin ngopi seperti ini nanti kalau datang di pojok senadion itu ada Sijolu Aksi Ijol Uwo jadi bukan dengan uang bukan bukan enggak payu uangnya dengan sampah dengan sampah iya iya sudah mulai saya ini baru tahu bahasa Uwo yang jendengan sepuluh makanya saya pikir Uwo ini ngopi sampah ini di Mbak-Mbak kita seperti itu makanya kesinambungan adanya apa itu biar tanah kita itu enggak terlalu kotor sekali mencegah untuk ke depannya kan tadi bener memang gali tanah tahunya dapat sampah mas benny ada yang bertanya enggak belum jadi langkah-langkah itu tadi yang mengantarkan Pak Bupati kita besok tanggal 20 menerima penghargaan di Jakarta di Jakarta sama Jendengan berarti iya sama DPRG juga Pak Presiden berarti rencananya begitu itu inilah magetan kita cintai magetan kita banggakan Alhamdulillah dapat piagam dari kerjasama semua pihak pemerintah dari DPRG dari masyarakat dari paling ngaboti dari Pak Kadinel ha 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 kontrol yang paling berarti itu ya masyarakat sebenarnya masyarakat kan harus mengelola kalau masyarakat enggak ada action enggak ada apa-apa ya enggak akan berhasil lah kita jadi itu kalau saya ini kan memang amanah aja melaksanakan tugas saya juga dibantu oleh banyak staff saya kemudian masyarakatnya is ok jadi pekerjaannya jadi ringan ini ini udah lama ternyata monggo jenengan ebadi statement untuk masyarakat Kabupaten Magetan monggo saya silahkan jadi untuk pengelolaan lingkungan yang baik dan Alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada warga masyarakat Magetan sehingga kota kita kabupaten kita ini menerima penghargaan Nirwasita Tantra ini hasil kerja kerasnya tapi jangan lupa tetap harus kita pertahankan untuk kebersihan pengelolaan sampah yang paling utama karena kita sudah darurat sampah otomatis instruksi Bupati tersebut harus benar-benar kita laksanakan untuk seluruh warga masyarakat Magetan untuk mengelola sampahnya biar tidak menjadi masalah akan tetapi menjadi berkah kalau tidak sekarang kapan lagi kalau tidak kita siapa lagi ya aku udah dihantem aku udah ngacur Pak karena saya pribadi ya sudah berusaha lah ya Bapak Adin terima kasih lah waktunya yang sudah menyebabkan ke podcast kami kami atas nama LSM Lira sama Lentera media Lentera mengucapkan banyak terima kasih dan kami bila ada salah kata saya minta maaf ya sami-sami Mas Pri demikian juga saya terima kasih sudah diberi waktu ruang oleh Lira dan juga oleh Lentera sehingga bisa menyapa masyarakat Magetan di forum ini Alhamdulillah dan akhirul kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke gini aja dulu teman-teman sekabat Magetan intinya adalah kebersamaan yang dibina antara pemerintah kabupaten dengan DPRD dengan masyarakat bisa menciptakan suatu keberhasilan yang kadang-kadang kita tidak duga yaitu dapat biagam dari Bapak Presiden tanggal 20 insya Allah Bapak Bupati, Bapak Ketua Dewan, Bapak Kadin ke Jakarta mengambil biagam biagamnya nanti dipoto nanti Bapak Kadin ke nanti istilahnya ini biagam ini adalah untuk masyarakat Magetan yang semuanya bukan semua dari kabupaten sampai desa sampai RT dan tadi Bapak Kadin bilang istilahnya berpesan mari kita jaga kebersihan Kabupaten Magetan jangan terlena jangan bangga cukup itu saja dari kami atas nama LSM Lira dan Media Lentera bila ada salah kata kami minta maaf yang sebesar-besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam